ok guys ini proliman ponorogo yang tembusan dari arah magetan ini kita sudah di jalur arah menuju ponorogo ke jauh kan ini kawan-kawan di pasar perapatannya jalan-jalan lumayan lebar guys kepadatan kendaraan pun cukup ramai karena ini sudah di kota ponorogo sebelah kanan ada pos lalu lintas selamat bertugas untuk bapak polisian beneran ponorogo wah jalannya lumayan lebar guys lebar rapi bersih inilah ponorogo guys bisa kalian nilai sendiri guys ini jalur searah ya oh iya ini merupakan jalur searah ini guys jadi kalian nggak boleh dari sana ke sini nggak boleh ini semuanya pergi ke sana ini guys jalannya sangat bagus selulus guys inilah kota ponorogo kota ponorogo ini berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Madiun jadi tepatnya ini di sebelah selatan Magetan ya kita ambil kiri ya kita ambil kiri guys jalan Sultan Agung oke guys jalannya yang ini ya seperti ini guys masih bagus yang tadi guys tapi lumayan lebar juga dan kendaraannya bisa kalian bisa kalian saksikan sendiri sangat-sangat padat ini guys ini merupakan hari-hari biasa apalagi ini kalau hari libur atau hari raya ini loh mungkin nggak bisa bayangkan ini di depan ada patung udah patung lagi ya ini perempatan tonatan ini ini kayaknya letaknya ponorogo sebelah mana selatan ponorogo selatan kita masuk ke jalan Sultan Agung wah ramai kendaraan pegamotor karena tadi yang sebelah sana jalannya searah yang ke sini jadi kalau kita mau balik karena kita harus lewat jalur yang ini karena kita nggak boleh lewat jalur yang tadi kita berlangkan tadi aku pernah loh ke belasungan ini jalan nanya guys ponorogo batorokatong batorokatong nah di depan itu ada stadion apa namanya batorokatong yang dimiliki oleh ponorogo guys baiklah ini alun-alun eh alun-alun sorry guys ini stadion ya ini stadion kota ponorogo stadion Dinas Pariwisata Bukan halon Gitu Dua Masa Bukan halon Masa 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 Gak apa ini Bang 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 oke bos kita keliling-keliling di kota ponorogo guys kota ponorogo ini lumayan lebar ini kotanya jadi banyak tempat-tempat mongkrong atau untuk ngopi sekedar nongkrong cari-cari hiburan nah tempatnya sangat ramai dan sangat luas ini guys nah ini banyak orang berjualan di tepi-tepi jalan jadi kalau kalian kelaparan atau kehausan jangan khawatir guys disini banyak orang jual makanan dan minuman yang penting persiapkan saja uang kalian guys jangan sampai ketinggalan dompet tapi dompet boleh ketinggalan atau jangan ketinggalan celana nah jari-jari yang tukang parkir mana oke guys kita blok kanan guys jangan sampai ketinggalan jangan sampai ketinggalan sampai ketinggalan selanjutnya ini belok kiri nanti ke arah pacitan tapi kali ini saya tidak akan pergi ke pacitan saya ini kita ini guys kita keliling menusuri kota ponorogo saja jam menunjukkan pukul 10.30 cuaca panasnya sudah mulai terasa ini guys harus lalu lintas lumayan rame banyak mobil-mobil parkir di pinggir-pinggir jalan hati-hati guys caranya kami di pinggir-pinggir jalan jalan panas kosong jalan panas kosong jalan panas kosong nengguri ini apa? nengguri nama nengguri jalan panas kosong izin ke belakang yoi guys traffic kendaraan cukup ramai jam menunjukkan jalan masih pukul 10.30 pagi pukul 10.30 pagi pukul 10.30 pagi pukul 10.30 pagi di depan itu ada pukul 10.30 pagi jadi tempat untuk belanja shopping baju-baju harganya lumayan murah itu guys jika kalian gak percaya bisa kalian buktikan sendiri dengan uang sendiri jangan lupa bawa uang sendiri tidak jauh ini sudah sampai alun-alun kota ponorogo guys nah ini kalau belok kiri ini ada popper ini guys ponorogo permai dan ini merupakan alun-alunnya nah sebelah kanan ini alun-alun kota ponorogo nah itu bisa kalian lihat nah itu pendoko alun-alun kota ponorogo nah itu di sebelah kanan ada alun-alun kota ponorogo sebelah kiri masjid agung kota ponorogo guys nah sebelah kiri ada masjid agung kita hanya putar-putar di sekitaran alun-alun saja guys nah ini alun-alunnya kota ponorogo ya seperti ini bisa kalian nilai sendiri saya gak berani ngasuhi nilai saya hanya ngambil gambar saja guys pas bro pas bro alun-alun kota ponorogo cuacanya ini sangat-sangat panas dan ini di depannya ini ada kantor pemkap ponorogo guys wah begitu megahnya kantor dari pemkap ponorogo atau pemerintah kabupaten ponorogo banyak patung-patung disini guys hati-hati kita mau belok kanan sebelah kanan merupakan alun-alun kota ponorogo karena ini siang jadi ya sepi guys biasanya sini ramai lah nah ini ada kantor DPRD kota ponorogo jadi ini kantor-kantornya ini berdekatan dengan alun-alun ini guys nah itu di depan ada ponorogo permai atau yang sering disebut dengan popper tempat untuk belanja oke guys berhubung saya sudah capek saya mau istirahat dulu guys sekian dulu video dari saya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa asal api makhluk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih